PENJUMLAHAN NILAI SUGUT KOS Jika terdapat nilai KOS X plus Y Maka nilainya akan sama dengan KOS X kali KOS Y MIN SIN X kali SIN Y Diketahui dalam soal KOS 75 Dibagi dengan KOS 165 Ditanya Nilai trigonometri di atas Jawab KOS 75 Dibagi dengan KOS 165 KOS 75 Dapat dinyatakan Sebagai KOS 45 Tambah 30 Dibagi dengan KOS 65 Dapat dinyatakan Sebagai KOS 45 Tambah 120 Maka Untuk pembilangnya Kita dapat jabarkan Dengan cara Seperti berikut KOS 45 KOS 45 KOS 30 Dikurangi SIN 45 KALI SIN 30 Untuk penyebutnya Berarti KOS 45 KALI KOS 120 MIN SIN 45 KALI SIN 120 Penjabaran ini Menggunakan Konsep Penjumlahan Nilai KOS Yang telah Kita dapatkan Pertamanya Di awal tadi Selanjutnya Kita masukkan Nilai dari Setiap Kudus Berarti Akar 2 Dibagi Dengan 2 KALI Akar 3 Dibagi Dengan 2 Dikurangi Akar 2 Per 2 KALI 1 Per 2 Dibagi Akar 2 Per 2 KALI MIN Setengah MIN Akar 2 Per 2 KALI Akar 3 Per 2 Sehingga Kita Sederhanakan Nilainya Diperoleh Sama Dengan Akar Akar Min Akar 2 Dibagi Dengan Min Akar 2 Min Akar 6 Kemudian Kita Rasionalkan Pecahannya Dengan Cara Dikali Akar 6 Min Akar 2 Dibagi Dengan Akar 6 Min Akar 2 Sehingga Diperoleh Hasilnya Yaitu Sama Dengan Min 8 Min 4 Akar 3 Dibagi Dengan 4 Maka Hasilnya Sama Dengan Akar 3 Min 2 Jadi Dapat Disimpulkan Hasil Akirnya Adalah Nilai Cos 75 Dibagi Dengan Cos 165 Sama Dengan Akar 3 Min 2 Sekian 6 5 5 6 5 6 7 20 2 6 6 7 10 9 9 10 10